Seperti yang kita semua ketahui, notabene masyarakat yang berada di wilayah Timur Tengah biasa merupakan masyarakat yang beragama Islam. Tapi bukan berarti hanya agama Islam saja yang berada di sana, ada juga Yahudi dan Kristen. Nyatanya selain ketiga agama tersebut, ternyata masih banyak agama lain yang tumbuh di Timur Tengah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa agama yang dikatakan aneh yang ada di Timur Tengah dengan ajaran-ajarannya yang tidak diketahui banyak orang. So, kalau kalian penasaran, yulang sengaja simak pembahasannya di info gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya, sampai akhir. Yarsanisme Sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang agama Yarsanisme. Yarsani yang juga dikenal sebagai Kakai di Irak merupakan sebuah kelompok rahasia yang didirikan pada abad ke-14 di Irak. Penganut ajaran agama yang satu ini percaya pada reinkarnasi dan mereka menganggap bahwa matahari dan api sebagai dewa mereka. Menurut teks agama Yarsani, laki-laki diharuskan untuk menumbuhkan dan memelihara kumisnya. Selama berabad-abad, penganut agama Yarsani telah mengalami penganiayaan di Irak dan Iran karena dianggap menyebarkan kajaran sesat. Sekarang tidak ada yang tahu berapa jumlah penganut agama yang satu ini dan diperkirakan jumlahnya sangat sedikit. Bahai Bahai merupakan agama yang didirikan oleh seorang tahanan pada abad ke-19 di Iran. Pendirinya mengklaim bahwa dirinya adalah Nabi terakhir dan agama ini tumbuh dengan pesat. Ajaran dalam agama bahai percaya bahwa Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tetapi mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad bukanlah utusan terakhir. Agama ini juga melarang alkohol dan para penganutnya diwajibkan untuk berkuasa selama 19 hari setiap tahun selama bulan Maret. Meskipun demikian ternyata para pemimpin Iran menyatakan bahwa agama bahai adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan agama Islam. Ali Ilaisme Ali Ilaisme memegang keyakinan bahwa Tuhan telah beringkarnasi di bumi sepanjang sejarah. Ali bin Abi Talib yakni keponakan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai salah satu dari reingkarnasi tersebut. Agama ini merupakan gabungan dari Islam Syiah dan beberapa kepercayaan kuno di Timur Tengah. Sekilas mengintip sejarah Islam pada masa kehalifahan Ali, umat Islam seketika itu banyak yang terpecah belah. Banyak ajaran-ajaran Islam yang menyimpang dari aslinya. Salah satunya adalah ajaran yang menganggap bahwa Ali bin Abi Talib adalah reingkarnasi Tuhan. Yazidi Penganut agama Yazidi percaya pada satu Tuhan yang telah mempercayakan dunia kepada tujuh malaikat. Pemimpin tujuh malaikat tersebut adalah malaikat merak atau melektaus. Namun beberapa komunitas agama lain salah mengartikan bahwa malaikat merak adalah iblis. Oleh sebab itu, Yazidi dianggap sebagai pemuja setan. Seperti Islam, ajaran Yazidi juga ada sholat lima waktu. Hanya saja ketika sholat mereka menghadap ke matahari dan sore hari menghadap ke situs suci di lalis Irak Utara. Mandianisme Berasal dari abad ketiga, Mandianisme adalah agama rahasia yang berkembang di rawa-rawa di daerah yang sekarang menjadi Irak Selatan. Mereka berbicara bahasa Arab, Paris, dan bahasa mereka sendiri yakni Mandarik. Penganut agama yang satu ini yakni memuja Yohanes Pembaptis alias Nabi Yahya Putra Nabi Zakaria. Mandianisme sangat mencintai perdamaian dan menganggap bahwa hanya Tuhanlah yang berhak mengambil nyawa seseorang. Shabakisme Agama yang satu ini muncul terinspirasi dari agama dan budaya di Irak Utara. Kitab suci agama ini ditulis dalam bahasa Turki, di mana penganut agama ini menjalankan praktik pengakuan seperti agama Kristen dan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci Yazidi dan juga Muslim. Asal-usul agama ini hingga saat ini masih misterius. Ada yang mengatakan bahwa Shabak adalah keturunan tentara Kizilbas, pasukan Syah pada abad ke-13. Ada pula yang percaya bahwa Shabak berasal dari Anatolia alias Turki. Genostisisme Kemunculan agama yang satu ini hingga saat ini masih diperdebatkan. Diperkirakan berasal dari Alexandria, kota di Mesir, dan mungkin telah ada sebelum adanya agama Kristen. Selain itu, penganut agama ini juga percaya bahwa bumi bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi oleh entitas jahat yang disebut Demiurge. Tuhan yang disembah oleh genostik dikenal sebagai monad atau duan, dan menurut mereka salah satu jalan menuju keselamatan adalah dengan menemukan rahasia alam sumbesta. Tulisan-tulisan kitab genostik lebih banyak ditulis oleh perempuan, dan salah satunya yakni Maria Magdalena. Drus Agama yang satu ini percaya tentang reinkarnasi bahwa mereka akan terlahir kembali setelah kematian. Dimana penganut agama ini juga mengagumi para filsuf seperti Aristoneles dan juga Plato. Demikian juga terhadap Yesus dan Nabi Muhammad, sumbukullah walayu wassalam. Komunitas Drus yang awalnya berasal dari Mesir sekarang sudah tersebar di Israel, Jordania, Libanon, dan juga Syria. Ya, sebagai agama minoritas, para pemimpin Drus menjalin kemitraan politik dengan kelompok yang lebih kuat dan dominan, seperti bergabung dengan IDF atau Israel Defense Wars. Nah, asalkan negara dapat melindungi dan menghormati komunitas agama Drus, kesepatan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Zoroastrianisme Zoroastrianisme adalah salah satu agama bonotestik tertua di dunia. Agama ini muncul 300 silam di Persia dan penganut agama ini percaya kepada satu Tuhan yang mengetahui segalanya yang dikenal sebagai Ahura Mazda. Ajaran agama ini juga memperlakukan hukum karma dan tidak membatasi perbuatan baik kepada sesama manusia dan percaya bahwa bumi adalah medan pertempuran antara baik dan jahat. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memilih yang baik atau jahat. Samaritanisme Samaritanisme adalah agama orang-orang Samaria yang tinggal di Gunung Gerizim, terletak di darah pinggiran Yerusalem. Kitab suci agama Samaritanisme adalah Torah Samaria. Jumlah penganut agama ini mencapai 3 juta jiwa dan sampai sekarang menurun sekitar seribu jiwa dikarenakan adanya pernikahan luar agama atau pindah agama. Nah itulah beberapa agama yang ada di Timur Tengah yang jarang diketahui orang. Lalu bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!